Intro Sumur resapan di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Jebol pada Rabu 8 Desember 2021. Sumur resapan itu jebol saat mobil seorang warga melintas di atasnya hingga terperosok. Belakangan diketahui warga tersebut adalah Ketua DPP PSI Isyana Bagusoka. Dikutip dari Tribun News Wiki, diketahui Isyana Bagusoka merupakan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dikutip dari Tribun News Wiki, diketahui Isyana Bagusoka merupakan politikus dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isyana Bagusoka lahir pada 13 September 1980. Sebelum terjun ke dunia politisi, Isyana Bagusoka merupakan seorang presentar berita. Perempuan berdarah Bali tersebut menyudahi karirnya sebagai pembawa berita acara televisi yang ditandai dirinya bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Isyana tercatat sebagai salah satu pendiri PSI. Menurutnya, PSI adalah rumah yang ramah terhadap anak, kaum muda, dan perempuan. Diketahui, ia menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Setelah lulus kuliah pada tahun 2003, Isyana memulai karirnya di bidang jurnalistik. Keputusan Isyana memilih jurnalistik dibanding modeling akhirnya terbayar saat ia dipercaya sebagai presenter di televisi nasional. Selama menjadi presenter, Isyana pernah mewawancarai nama-nama besar. Di antaranya Presiden Amerika Serikat kala itu George Bush serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. Isyana juga pernah menginterview bintang sepak bola seperti Cez Fabregas, Roby Fowler, serta Pep Guardiola. Bahkan ia harus mendemonstrasikan kemampuan berbahasa Perancis dan Spanyol saat mewawancarai pesepak bola Robert Pires dan Javier Zanetti. Melalui sebuah surat terbuka berjudul Segment Terakhir Dalam Rundown, Isyana pamit dari dunia jurnalistik dan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!